Pada warga yang mungkin baru pertama kali di malam Jumat ini ada kajian seperti ini Bilih Ngarawaskagandengan Nandihapunten samudaya kalembatan Mudah-mudahan Ya suwantan Suwantan taklim Anukakuping Kutiap rumah warga Singjan tenberkah Kau masa dayana Saya gitu pengintan sebuah Tante Simguding Sebagai mewakili pengurus DKM Hatur Nuhun Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian Untayan sempetan yang disampaikan oleh DKM Sangat antusias Dan mendukung sekali dengan kerjasama Yang digelar Majis ta'alim sahabat salih Bersama DKM Mudah-mudahan Melahirkan keberkahan untuk kita semua Marilah kita sambut Pengasuh Majis ta'alim sahabat salih Bapak Indra Gumilar Beliau Warga GPI juga Pak Mungkin Tingganya itu Depan Masjid Al-Mutakin Insya Allah beliau akan Perkenalan dengan kita Dan beliau ini adalah PJ dari kegiatan Majis ta'alim sahabat salih ini Dan beliau akan memuparkan Hal-hal apa saja yang akan ke depan Digelar di majlis ini Saya padul kepada Bapak Indra Gumilar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi Wa alihi Wa alihi Wa alihi Wa alihi Wa alihi Wa alihi Iwadallah Bittakul haqqutu qautih Walah tamutunna Illa huangtu muslimin Hadirin Majlis Ta'alim Saya janya mungkin majlis ta'alim Di Masjid Nurul Firdaus Pada kesempatan ini Marilah kita sama-sama menjatuhkan pujian syukur Kedat ilahi rabi Yang mana pada kesempatan ini Kita masih diberi Nikmat dan kerundi Allah SWT Sehingga kita bisa hadir Menyempatkan di malam Jumat ini Untuk sama-sama meraih keberkahan Dari Allah SWT Salawat serta salam Semoga tercuriah limpahkan Kepada bagina Rasul Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta Keluarganya Para sahabat Para tabi'in Para tabi'u tabi'in Para alim ulama Dan mudah-mudahan kepada kita semua Selaku umatnya Yang senantiasa taat pada ajarannya Sehingga layak Nanti dia umil akhir mendapatkan Safa'atul dari beliau Amin Ya Rabbah Amin Hadirin Bapak-bapak yang Saya hormati Pada Kesempatan di malam ini Perkenankan saya Selaku Pengasuh Majlis taklim Sahabat soleh Apa yang tadi Utarakan oleh Ustadz Asif Ridwan Sebagai Wakil dari DKM Juga oleh Moderator Namun Pada kesempatan ini Saya hanya Menyampaikan bahwasannya Ini hanya sebatas Launching dulu Launching dulu Nanti di Minggu Dua minggu ke depan Akan kita masuk ke Materi Namun sedikit Koreksi nih Buat Pak Ustadz Asif Ridwan Seyogianya Saya bukan Ustadz Cocok Moderator Atau MC Karena ada Kayidah Fiki Wujudul Mahibatolat Tayangum Jadi Adanya air Batallah Tayangum Jadi kesempatan ini Saya bukan sebagai Ustadz Sebagai pemateri Hanya sebagai PJ saja Yang Ustadz Mungkin ada di Samping-samping Saya ini Bapak-bapak ini Ada Ustadz-Ustadz Jadi Batallah Saya kalau sebut Sebagai Ustadz Hadirin Rahimakunullah Ini pada Kesempatan ini Majlis Taklim Yang Kami namai Sebagai Sahabat Soleh Ini suatu Terinspirasikan Dari surat Al-Imran Al-Imran Ayat 113 Sampai 114 Namun ini Kalau asmabun Nujulnya Ini terkait Masuknya Orang-orang Munafik Di antaranya Abdullah bin Ka'ab Masuk Islam Ini tapi Kita ambil Ibrahnya Namanya kan Adanya suatu Ayat Bukan hanya Sebatas Lapatnya Saja Tapi ambil Ibrah Dari maknanya Pada Ini Al-Imran Ayat 113 Sampai 114 Ini menerangkan Terkait Salah satu Atau beberapa Bagian Dari pada Ciri-ciri Orang Soleh Yang dicatut Oleh kami Sebagai nama Majlis Ta'im Sahabat Soleh Alhamdulillah Minas Syaitan Rajim Lai Sus Sawa Tidaklah Semua Sama Min Ahlil Kitab Dari sebagian Ahli Kitab Siapa Umatun Adalah Seumat Sekelompok Umat Ini Umatnya Tunakiroh Jadi bisa Individu Juga bisa Sekelompok Ko Imatun Yang lurus Yang jujur Satu Itu ciri Soleh Orang Soleh Orang yang Jujur Walaupun Secara Bahasa Kita Diumum Mengharapkan Menjadi Anak-anak Yang soleh Kita pun Menjadi Orang yang soleh Artinya Orang soleh Ataupun Anak soleh Berada Tidak dalam Keruksakan Umumnya Begitu Tapi di Ayat ini Disampaikan Salah satunya Ko Imatun Yang Ko Imah Yang lurus Yang Jujur Bisa Artinya Begitu Yang senantiasa Membaca Ayat-ayat Allah Ya Kiasan Kepada Al-Quran Kita Ayat Allah Al-Quran Anal-layl Kemudian Di tengah Malam Al-laywahum Yasjudun Apa yang Di tengah Malam Lakukan Yasjudun Yasjudun Bersujud Pasti Ini adalah Kiamulayl Atau kita Sering Sebut dengan Tahajud Setidaknya Dari ayat 113 Ada Tiga Tiga ciri Yang Jujur Membaca Ayat-ayat Allah Kemudian Di tengah Malam Dia Bersolat Kemudian Lanjut Ke ayat Pasul 14 Beriman Kepada Allah Dan Beriman Kepada Hari Akhir Kemudian Juga Dia Mengajak Kepada Sesama Untuk Melakukan Amal Ma'ruf Mengajak Pada Kebaikan Juga Mencegah Kepada Kemungkaran Jadi Bersegera Bersegera Di dalam Kebaikan Di dalam Kebaikan Itulah Sebagian 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 Daripada Ciri-ciri Orang Yang Soleh Setidaknya Dari Ayat Dua Tadi Kita Punya Beberapa Ciri Yang Pertama Sebagai Orang Yang Jujur Kemudian Selalu Membaca Al-Quran Kemudian Selalu Melaksanakan Qiyamul Lail Iman Kepada Allah Iman Kepada Hari Akhir Melakukan Amal Ma'ruf Nahi Mungkar Juga Bersegera Dalam Kebaikan Yang Mudah-mudahan Dengan Kami Menamakan Itu Sebagai Majelis Taklim Sahabat Soleh Menjadi Bagian Apa Yang Di Allah Kabarkan Dalam Surat Al-Iman 113 Sampai 114 Hadirin Rahimah Allah Kemudian Tadi Saya Kasih Garis Atau Warna Kuning Karena Jangan Sampai Punya Pemikiran Yang Melakukan Amal Ma'ruf Nahi Mungkar Tidak Tidak Al-Iman Juga Begitu Walaupun Dari Ya Muru Nabil Ma'ruf Sangat Gampang Mudah Mengajak Kebaikan Tapi Begitu Wiyan Anil Mungkar Ini Agak Sedikit Sulit Karena Melakukan Wiyan Anil Mungkar Resikonya Berbeda Dengan Ya Muru Nabil Ma'ruf Mengajak Kepada Kebaikan Sedikit Saya Bahas Ini Nyambung Kepada Tadi Bahwa Ya Muru Nabil Ma'ruf Wiyan Anil Mungkar Ini Ada Suatu Hadis Ditukih Dari Kitab Ulum Idin Karangan Imam Gujali Kebetulan Ini Hadis Secara Sanat Itu Secara Sanat Do'ib Tapi Secara Secara Matan Sohih Ini Nanti Juga Kalau Nanti Kedepan Kita Belajar Terkait Ilumul Hadis Ini Akan Dibahas Apa Itu Sanat Apa Itu Apa Namanya Matan Sehingga Karena Ini Dikatakan Sanat Sanat Do'ib Karena Memang Berbagai Sanat Tidak Klop Para Ulama Tapi Secara Matan Sohi Kenapa Sohi Karena Isi Isinya Itu Tidak Berbenturan Dengan Ayat Al-Quran Atau Dengan Hadis Hadis Yang Lain Saya Coba Mungkin Saya Bacakan Waruya Abu Imam Bahili Ini Dari Abu Imam Bahili Ani Nabi Rasulullah Bersabda Rasulullah Bersabda Emang Ini Isinya Terkait Bisaroh Apakah Bisaroh Ini Atau Kabar Yang Disampaikan Oleh Rasulullah 14 Abad Yang Lalu Itu Ada Sekarang Seperti Ini Seperti Itu Rasulullah Bertanya Kepada Para Sahabat Bagaimana Nanti Pendapat Engkau Kata Rasulullah Ida Togo Nisa Hukum Dimana Para Wanita Wanita Itu Togo Togo Itu Bisa Bisa Sama Dengan Nusud Togo Itu Bisa Mendekat Nusud Ida Togo Dengan Emansipasi Wanita Bisa Menjadikan Para Kaum Lelaki Sebagai Kowamun Terbalik Yang Menjadi Kowamun Seorang Wanita Antum Idah Togo Nisa Hukum Bisa Begitu Pasiknya Para Pemuda Pasiknya Para Memuda Jadi Pasik itu Ilmunya Tahu Ilmu Sariah Tahu Tapi Enggan Untuk Melaksanakan Bapak Sakab Subuh Bakum Wata Ketukum Jihad Kemudian Engkau Kalian Meninggalkan Jihad Karena Hukum Jihad Itu Sebetulnya Dalam Syara Itu Ada Suatu Fardu Juga Walaupun Fardu Kipaya Kalu Kemudian Sahabat Berkata Wah Nah Sahabat Berkata Apakah Hal tersebut Bakal Terjadi Ya Rasulullah Kala Rasulullah Menjawab Betul Bakal Terjadi Wala Dinafsi Biadihi Demidak Yang Dalam Apa Yang Demidak Diriku Biadihi Dengan Tangannya Asyad Daminu Sayakun Bakal Lebih Terjadi Lebih Dari Begitu Lebih Dari Poin Yang Tadi Bakal Terjadi Kalu Kemudian Sahabat Berkata Apakah Hal Terjadi Apakah Terjadi Apakah Terjadi Terjadi Apabila Kalian Tidak Melakukan Aktivitas Amal Ma'ruf Nahimungkar Itu Maka Terjadi Lebih Parah Dan Begitu Kemudian Sahabat Berkata Lagi Apakah Hal tersebut Akan Kejadian Rasulullah Rasulullah Bersumpah Lagi Dengan Nama Allah Bahwa Akan Terjadi Seperti Apabila Nanti Kalian Melihat Kemungkaran Melihat Apabila Melihat Kemakrupan Adalah Sebuah Kemungkaran Wal Mungkaru Makrupan Melihat Suatu Kemungkaran Adalah Sebagai Kebaikan Jadi Dibalik Ini Akan Terjadi Apabila Nanti Kalian Melihat Suatu Kemungkaran Dikatakan Suat Balah Itu Baik Juga Melihat Itu Suatu Kebaikan Dikatakan Kemungkaran Ini Tinggal Bapak-bapak Bisa Melihat Sekeliling Kita Kondisi Seperti Apa Apakah Ini Terjadi Di Tengah Tengah Kita Kemudian Para sahabat Berkata Lagi Apakah Itu Akan Terjadi Rasulullah Dibalik Akan Terjadi Apabila Kalian Itu Memerintahkan Kepada Yang Mungkar Mencegah Kepada Yang Ma'ruf Dibalik Kan Kita Memerintahkan Kepada Yang Ma'ruf Mencegah Kepada Yang Mungkar Ini Dibalik Jadi Apabila Kalian Itu Memerintahkan Kepada Yang Mungkar Dan Mencegah Kepada Yang Ma'ruf Apakah Hal Tersebut Bakal Terjadi Bakal Terjadi Di Ujung Ini Hadis Kudsi Jadi Allah Yang Berfirman Walaupun Redaksinya Hadis Kudsi Kata Allah Aku Bersumpah Akan Aku Bukakan Lahum Kepada Kepada Mereka Fitnatun Fitnah Cobaan Akan Ada Orang Orang Yang Berilmu Orang Orang Yang Halim Tetapi Merasa Keheran Heranan Ini Dibuktikan Banyak Ada Beberapa Profesor Profesor Yang Punya Keilmuan Tinggi Tapi Kita Galang Geden Geden Gelen Gelen Kepala Ini Profesor Atau Anak SD Atau Anak SMP Begitu Memang Begitu Ini Gambarannya Seperti Itu Makanya Tadi Saya Kaitkan Sedikit Ciri-ciri Salah Satu Orang Orang Soleh Itu Adalah Melakukan Amal Ma'ruf Nahim Bunkar Apa Yang Terulis Surat Imron Ayat 113 Sampai 114 Ini Sedikit Masuk Ke Taklim Kita Memang Tujuan Kita Taklim Ini Beberapa Beberapa Suplemen Beberapa Motivasi Bagi Kita Semua Hadir Di Majelis Taklim Ini Bukan Hanya Kita Mencari Ilmu Mendapatkan Ilmu Tapi Kita Kita Mendapatkan Keberkahan Kadang-kadang Dalam Taklim Ada Yang Sifatnya Sebagai Mustami Mustami Itu Yang Mendengarkan Mustami Itu Juga Udah Tergolong Sebagai Taklim Juga Ada Yang Sifatnya Itu Muhibin Muhibin Senang Kalau Ada Taklim Hadir Begitu Dalam Taklim Hadir Apakah Mendengarkan Atau Tidak Bukan Masa Tapi Masih Tergolong Kepada Muhibin Senang Kedalam Masih Taklim Tapi Yang Lebih Tinggi Itu Adalah Muta'alim Belajar Mengkaji Kemudian Diterapkan Dan Dimutola Dan sebagainya Itu Tergantung Kesiapan Kita Semua Apakah Kita Akan Masuk Golongan Muta'alim Apakah Kita Masuk Kemustami Saja Atau Ternatuk Muhibin Tapi Ketiga Tiganya Insyaallah Akan Mendapatkan Keberakan Dari Allah Subhanahu At Bagaimana Rasulullah Gambarkan Dalam Hadis Siapa Saja Yang Berjalan Bergerak Di dalam Mencari Ilmu Duduk Di majelis Ilmu Maka Allah Akan Mudahkan Jalannya Menuju Surganya Allah S.W.T Ini Hadis Muslim Yang Mudah Kita Diniatkan Untuk Mencari Ilmu Dengan Jalan Ilmu Itu Allah Mudahkan Kita Menuju Surganya Allah S.W.T Salah Satu Suplemen Dari Hadis Itu Ada Juga Dalam Surat Al-Mujadala Ayat 11 Allah Itu Akan Mengangkat Derajat Orang Orang Yang Memiliki Ilmu Ya Rafa Allah Ladi Aman Minkum Wall Ladi Hutul Ilma Derajat Ini Allah Akan Mengangkat Orang Orang Yang Memiliki Ilmu Ya Kalau kita Memiliki Ilmu Kita Beramal Itu Akan Berbeda Antara Amal Kita Yang Memiliki Ilmu Dengan Amal Yang Lain Misalkan Yang Tidak Memiliki Ilmu Itu Derajatnya Akan Berbeda Dan Juga Ini Diambil Dari Kitab Al-Kabair Imam Ad-Dhabi Kuala Al-Hilal Bin Al-A'la Rahim Allah Talabul Ilmi Shadidun Jadi Mencari Ilmu Itu Sulit Mencari Ilmu Itu Susah Tetapi Menjaganya Itu Lebih Susah Mintol Daripada Mencarinya Ya Boleh dikata Kenapa Mencari Ilmu Sulit Ya Kalau Memang Tidak Sulit Setidaknya Mungkin Masih Nurul Birdaus Yang Matabene Luas Banyak Mungkin Ya Karena Sulit Betul Jadi Mencari Ilmu Susah Kemudian Menjaganya Itu Susah Juga Daripada Mencarinya Kemudian Mengamakannya Lebih Susah Lagi Padahal Nanti Itu Endingnya Amal Karena Ilmu Tanpa Amal Juga Kan Tidak Menjadikan Suatu Keberkahan Terakhir Mungkin Hadis Ini Juga Ini Suplemen Bagi Para Penuntut Ilmu Ini Jadi Barang Siapa Mengajak Kepada Kebaikan Itu Ganjaran Ganjaran Itu Akan Double Selain Dia Mendapatkan Ganjaran Dia Juga Akan Mendapatkan Ganjaran Atau Pahala Dari Orang Yang Dia Ajak Jadi Mislu Ujuri Mentabai Layan Khusus Tidak Ada Sedikit Kurang Tidak Ada Kekurangan Sedikit Tapi Sebaliknya Barang Siapa Kemudian Barang Siapa Mengajak Kepada Kedolalahan Kedoliman Kepada Kemaksiatan Itu Juga Sama Mendapatkan Dosa Mendapatkan Siksa Plus Ditamah Orang-orang Yang Diajak Kemaksiatan Insya Allah Disini Kan Bukan Mengajak Kemaksiatan Mengajak Kepada Kebaikan Mudah-mudahan Mendapatkan Pahala Dari Allah S.W.T Sebelum Masuk Ke launching Itu Sedikit Berkaitan Dengan Itu Hadirnya Kita Di Majelis Ilmu Ini Mudah-mudahan Dengan Niat Yang Bagus Dengan Niat Yang Ikhlas Karena Saya Kasih Gambaran Terkait Surat Al-Muk Ayat 2 Ya Allah Itu Menciptakan Mati Dan Hidup Ini Untuk Mengetes Kepada Kita Amah Siapa Yang Baling Baik Kalau Ini Maut Dan Mati Mampu Pasir Banyak Menggombokan Kenapa Mati Dulu Tapi Dengan Ada Huruf Wa Atop Dan Wal Hayata Memang Kehidupan Dunia Karena Kita Akan Mengalami Kehidupan Akhir Melalui Mati Dulu Apa-apa Yang Kita Perbuat Untuk Nanti Kita Akan Mati Dan Hidup Yang Abadi Memang Secara Fitrahnya Itu Manusia Sebetulnya Hidupnya Abadi Tidak Ada Tidak Kemalik Rusakan Hanya Pisiknya Saja Hanya Jasajanya Yang Menjadi Rusak Kemalik Kematian Kemudian Di Kuburan Sebagainya Tapi Hakikatnya Hidroksilabilah Itu Akan Tetap Abadi Dan Akan Mendapatkan Nanti Itu Diminta Pertanggungjawaban Oleh Allah Makanya Dicantumkan Dalam Ayat Ini Kemudian Di hadis Berikutnya Juga Ini Juga Jadi Kita Itu Allah Lihat Itu Bukan Karena Kegantengan Kita Bukan Karena Jasad Kita Bukan Karena Kegagahan Kita Bukan Karena Pangkat Kita Tapi Yang Allah Lihat Apa Hati Kalik Kalik Kalian Ini Maknanya Ada Beberapa Makna Ada Maknanya Makna Sebagai Hati Hati Dalam Naps Ada Juga Maknanya Sebagai Pikru Atau Pemikiran Tapi Pada Kesempatan Ini Saya Bawakan Sebagai Jadi Allah Itu Akan Melihat Amal Yang Kita Perbuat Itu Karena Keikhlasan Daripada Hak Tidak Karena Amal Yang Akan Menjadi Ridha Allah Akan Diterima Oleh Allah Itu Harus Memenuhi Dua Syarat Yang Pertama Adalah Ikhlas Yang Kedua Adalah As Jadi Benar Atau Sesuai Itibak Jadi Amal Yang Akan Diterima Allah Itu Hanya Dua Syarat Yang Pertama Dengan Ikhlas Yang Kedua Dengan Sesuai Apa Kutunan Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Atau Benar Atau Asoal Ini Sedikit Saya Tukil Dari Kitab Man Hac Ambiya Fi Maja Al-Ambiyya Fi Tadzir Nafs Karya Sheikh Salim Idul Hilal Ini Pendapat Di Paling Bawah Saya Gadis Merah Itu Ada Pendapat Terkait Ini Taibu Tabi Ini Fudel Iyad Fudel Bin Iyad Fi Kaulehi Liab Wakum Ayukum Asan Amala Beliau Mengomentari Terkait Surat Almuk Ayat 2 Kemudian Bertanya Para Murid Atau Para Santrinya Kalu Ya Aba Ali Halaman Berikutnya Kalu Ya Aba Ali Apakah Yang Dikatakan Ikhlas Dengan Benar Itu Dengan Aswab Itu Jadi Tadi Saya Sampaikan Bahwa Ama Yang Akan Mendapat Ridu Allah Itu Ada Dua Yang Pertama Ikhlas Yang Kedua Benar Ahlaso Wa Aswab Santri-santrinya Fudel Fudel Bint Iyad Apakah Yang Dimaksud Dengan Yang Orang Yang Lebih Ikhlas Dengan Orang Yang Lebih Benar Kemudian Fudel Iyad Berkata Jadi Tetapi Walang 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 Yakun Soaban Tapi Tidak Benar Gitu Kata Budel Wiat Lam Yukbah Tidak Diterima Jadi Walaupun Amalnya Ikhlas Tapi Amalnya Tidak Benar Tidak Sesuai Dengan Tuntunan Lam Yukbah Tidak Diterima Kemudian Amalnya Benar Sesuai Tuntunan Walakin Tapi Tidak Ikhlas Ada Campur Rianya Baik Itu Ria Hopi Ria Jalinya Lam Yukbah Juga Tidak Diterima Sehingga Harus Dua Duanya Ada Baik Itu Soleh Apapun Itu Benar Sehingga Yang Dikatakan Ikhlas Itu Adalah Sehingga Apa yang Dikatakan Dengan Suwab Itu Sesuai Dengan Sunnah Sedikit Lagi Sebelum Mancik Jadi Memang Ada Kaitannya Ini Juga Saya Tukil Dari Kitab Serahikam Karya Ibnu Abta'ilah Ini Terkait Dependisi Ikhlas Yang Mudah-mudahan Nyambung Nanti Ini Beliau Di Halaman Sebelah Sebetulnya Itu Di Kitabnya Mengatakan Bahwa Al-amalu Zohiroh Jadi Amal yang Zohir Suarutun Khoimatun Adalah Suatu Gambaran-gambaran Adegan-adegan Jadi Jadi Kalau Ada Amal Amal Tampar Amal Tampak Keikhlasan Itu Bagaikan Seperti Jasad Bagaikan Seperti Jasad Yang Tidak Ada Ruhnya Seperti Patung Jadi Kalau Amal Tidak Ada Ikhlas Tidak Ada Ruh Ikhlasnya Itu Bagaikan Jasad Sudah Tidak Ada Ruhnya Berarti Mati Atau Patung Seperti Begitu Itu Tidak Ada Manfaat Balan Napa Ubiha Kemudian Disini Sampaikan Wal Ahlaso Yahtalifu Bi'ihtilab Bin Nas Manusia Itu Berbeda-beda Tingkatan Keikhlasannya Ini kata Di hitam Hikam Tersebut Seterusnya Ini ada Tiga tingkatan Ikhlas Tergantung Kita Kita Mau Ketingkatan Yang mana Di posisinya Walaupun Sama-sama Ikhlas Artinya Bebas Dari hal-hal Yang Merusak Kepada Keikhlasan Kadang-kadang Dalam Beramal Kalau Tidak Ikhlas Itu Kalau Saya Seperti Analogikan Seperti Seorang Yang Petani Atau Siapapun Yang Menanam Pohon Jati Pohon Jati Itu Pohon Yang Pada Saat Sekarang Mungkin Pohon Yang Melih Nilai Jual Jualnya Lebih Tinggi Dia Tanam Itu Pohon Kemudian Begitu Tinggi Semeter Dua Meter Ada cabangnya Ada rantingnya Dia Pangkas Itu Rantingnya Lurus Lurus Sampai Lurus Beberapa Meter Sampai Menjulang Ke Atas Itu Maksudnya Bahwa Kita pun Demikian Supaya Akan Mendapatkan Nilai Jual Pohon Tersebut Sehingga Lurus Tanpa Ada Ranting Ranting Mau Tidak Mau Harus Dipangkas Ranting Ranting Kita pun Sama Supaya Amal Kita Lurus Ikhlas Dan Mendapatkan Ridha Allah Ranting 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 Harus Dipangkas Riyak Ujub Dan Lain Lain Sebagainya Ini ada Tingkatan Ikhlas Yang Disampaikan Dalam Kitab Sikam Disampaikan Pal Akhlas Iban Yang pertama Tingkatan Ikhlas Uban Apa itu Tingkatan Usbah Selamatun A' Malumina Riyak Jali Wal Khaopi Jadi Ikhlas Uban Itu Ikhlas Seorang Hamba Itu Dia itu Selamat Selamat Terbersihkan Dari Sifat Sifat Riyanya Baik Itu Riyanya Riyanya Yang Jali Yang Jelas Terang Terang Ataupun Riyanya Riyanya Khaopi Yang Samar Samar Kemudian Amalnya Itu Ya Karena Dilah Hita Tidak Dengan Adanya Riyak Dengan Ujub Jadi Kalau Amal Ubad Itu Amal Ubad Itu Amal Seorang Hamba Tingkatan Pertama Itu Dia Tidak Ada Amalnya Berbau Riyak Baik Itu Riyah Khaopi Maupun Riyak Jali Kemudian Dia itu Beramal Itu Tidak Ada Yang Lain Kecuali Karena Menghadapkan Ganjaran Amalnya Jadi Beramal Berharap Ganjaran Kemudian Wahar Beramal Takut Takut Menghindari Maksiat Takut Karena Siksaan Itu Masuk Kedepalan Kategori Ikhlas Jadi Kategori Ikhlas Ubad Itu Intinya Beramal Yang Masih Mengharapkan Pahala Juga Takut Terhadap Siksaan Itu Namanya Ikhlas Ubad Yang Mending Kalau Kita Sedikit Geser Ke Al-Fatih Itu Jelas Iyakana Budu Mungkin Iyakana Budu Itu Baru Ikhlas Baru Ikhlas Nomor Satu Ikhlas Ubad Tapi Kalau Iyakana Budu Iyakana Setain Itu Udah Tingkatan Tingkat Ikhlas Ikhlas Arif Nanti Ikhlas Yang Ketiga Kemudian Ikhlas Yang Kedua Adalah Ikhlas Sulimuh Ibin Wa Ikhlas Muhibin Apa itu Muhibin Al-Amanul Izlalan Watadim Malianu Ta'ala Ahalal Dalika Lilkosti Sawab Walah Harum Jadi Ikhlas Yang Kedua Disebut Ikhlas Muhibin Jadi Dia Berbuat Amah Udah Tidak Lagi Berharapkan Pahala Udah Tidak Lagi Takut Terhadap Siksa Tetapi Hanya Mengagumkan Allah Subhanahu Atala Itu Ikhlas Nomor Dua Kemudian Sebutnya Ini Ini diabadikan Juga Ini Ikhlas Nomor Dua Itu Disematkan Kepada Seorang Sufiah Namanya Rubi'a Adawiyah Rubi'a Adawiyah Seorang Sufiah Dia Berkata Berkata Tidak Aku Beribadah Kepada Engkau Kepada Tuhan Kepada Allah Maksudnya Karena Takut Terhadap Neraka Engkau Ini Seorang Rubi'a Adawiyah Karena Ikhlasnya Tidak Yang kedua Jadi Aku Beribadah Itu Bukan Karena Takut Karena Neraka Engkau Dan Aku Tidak Berharap Tidak Berharap Kepada Surganya Engkau Tingkatan Ikhlas Mengagungkan Dalam Suatu Kisahnya Rubi'a Adawiyah Dikisahkan Beliau Suatu Saat Pernah Membawa Dua Benda Berkeliling Kampung Yang Satu Membawa Ember Berisikan Air Yang Satu Lagi Tangan Kirinya Membawa Obor Yang Menyala Nyala Kemudian Ditanya Kenapa Engkau Membawa Benda Benda Tersebut Karena Kata Rabi'a Dauiyah Aku Bawa Air Aku Akan Cari Neraka Dan Aku Akan Matikan Disemprot Dengan Ember Ini Dan Bila Aku Mendapatkan Menemukan Surga Maka Bakar Oleh Obor Ini Ini Suatu Kisah Yang Cukup Masyur Ya Karena Memang Rabi'a Rabi'a Itu Kelasnya Ikhlasnya Nomor Dua Ikhlasnya Muhibin Jadi Dia Tidak Berharap Kepada Hala Dia Tidak Takut Kepada Siksa Tapi Dia Mengagungkan Allah Subhanahu Tala Terakhir Ikhlas Yang Ketiga Adalah Ikhlas Arifin Ikhlas Arifin Itu Ikhlas Yang Berintikan Tidak Ada Daya Dan Tidak Ada Upaya Kecuali Allah Subhanahu Tala Kita Beribadah Dengan Husu Kita Beribadah Dengan Tartib Itu Bukan Karena Kita Yang Beribadah Bukan Karena Kita Tapi Kandang Allah Subhanahu Tala Kita Hadir Disini Misalkan Bukan Karena Dorongan Kita Tapi Dorongan Allah Subhanahu Tala Tikanya Tikat Arifin Arifin Ini Disematkan Kepada Para Wali Tentunya Tergantung Kita Tingkatan Ikhlasnya Masih Tingkatan Yang Ubat Jadi Masih Mengharapkan Pahala Takut Kepada Siksa Tingkat Ikhlas Ada Tiga Tingkat Ikhlas Yang Ubat Ahli Ibadah Tingkatan Yang Muhibin Tingkatan Arifin Tergantung Kita Ini Kita Kemana Apakah Layak Kita Dimasukkan Kepada Ikhlas Ikhlas Nomor Dua Atau Masih Bertengger Di Nomor Satu Ikhlas Abidin Ikhlas Seorang Ubat Kalau Di Sekolah Mungkin Ikhlas SD Atau SMP Setidaknya Kalau Ikhlas Muhibin Tingkat Ikhlas Sarjana Tergantung Introspesi Diri Kita Karena Nilai Ikhlas Itu Nanti Akan Membawa Apakah Itu Akan Mendapatkan Ridu Allah Atau Enggak Karena Tadi Saya Sampaikan Bahwa Ikhlas Itu Hanya Dua Sarat Apa Amal Yang Dapat Mendapat Ridu Allah Hanya Dua Sarat Yang Pertama Ikhlas Yang Kedua Harus Benar Atau Tadi Sampaikan Sampaikan Oleh Kudel Bidiyan Baik Amalnya Ikhlas Tidak Benar Tidak Diterima Amalnya Benar Tidak Ikhlas Juga Tidak Terima Harus Dua-duanya Itu Pendapat Daripada Emang Kudel Bidiyan Ini kembali Lagi Kepada Tema Ini Bawakannya Pada Kesempatan Saya Menyampaikan Launching Pembu Perdana Tapi Mudah-mudahan Perloh Yang Tadi Saya Sampaikan Terkait Bagaimana Kita Menjadikan Kita Bagian Daripada Orang Yang Soleh Kemudian Juga Kita Menjadikan Keikhlasan Tentu Berharap Kita Ikhlas Menuntut Ilmu Disini Pun Di Majelis Ilmu Ini Tadi Sampaikan Ada Keistikomahan Di Majelis Ilmu Ini Yang Nanti Materi-materinya Akan Kami Undang Guru-guru Kami Atau Mungkin Yang Lainnya Terkait Materi-materi Ini Karena Keistikomahan Itu Akan Kita Dapat Apa Keberkahan Itu Akan Kita Dapat Dari Keistikomahan Benar Sampaikan Keistikomahan Ya Allah Berikan Keberkahan Berupa Air Jam Jam Mudah-mudahan Kita Istikomah Di Majelis Taklim Sahabat Sholeh Ini Allah Soprat Berikan Keberkahan Kepada Kita Jatul Khair Keberkahan Ini Setidak Hamidah Terkait Kita Bertemakan Tauhid Disini Nanti Akan Dibahas Definisi Ilmu Tauhid Keutamaan Dan Kewajiban Mempelajarinya Hakikat Iman Dan Islam Terus Juga Nanti Hal yang Menghapus Dan Membatalkan Keimanan Ada Tiga Hukum Akli Wajib Mustahil Dan Yait Kepada Allah Dan Kepada Rasul Dan Kepada Nabi Nabi Ada Nanti Dia Bahas Terkait Tentang Rukun Iman Di Bab Terakhir Menjelaskan Nasbul Imam Ini Ada Di Kitab Tauhid Tapi Ada Di Ujung Menarik Nasbul Imam Yang Mudah-mudahan Kita Sampai Kesini Ke Ujung Dari Awal Itu Kita Tauhid Kemudian Ada Kitab Yang Bertemakan Tazkirun Naps Jadi Mencucikan Jiwa Ini Ada Saya Nanti Kitab Tetapnya Itu Takarub Ilallah Tariku Taufik Karangan Faujasankar Ini Takarub Itu Memang Ada Menarik Ini Dari Mukodimah Yang Disampaikan Di Kitab Tersebut Jadi Diduga Kita Itu Kada Adam Sebagian Dari Kita Memaknai Makna Takarub Itu Berbeda Dengan Kitab Ini Takarub Itu Menekatkan Diri Kepada Allah Yang Notabene Secara Fisik Oh Biatnya Rajin Di Masjid Dia Dia Tidak 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 Luput Dari Aktivitas Di Masjid Baik Itu Berupa Berupa Kiamulaylnya Berupa Kiroah Kurannya Oh Ini Takarub Allah Jempol Ternyata Di kitab Ini Tidak Begitu Ini Emang Dia Mengambil Mengambil Hadis Ada hadis Bahwasannya Nabi Rasulullah Bersabda Hadis Kudsi Juga Ini Hadis Kudsi Karena Allah Yang Berfirman Hadis Kudsi Tidak Dikatakan Takarub Kata Allah Kepadaku Siapa Abdi Seorang Hamba Bisa Dengan Sesuatu Ahabba Ilaya Dia Mencintai Kepadaku Terhadap Apa-apa Yang Telah Aku Padukan Kepadanya Satu Nanti Kedep Bawahnya Jadi Dikatakan Takarub Mencintai Terhadap Apa-apa Yang Dipadukan Yang Diwajibkan Dan Juga Tidak Hilang Atau Terus Menerus Istiqamah Abdi Kemudian Tidaklah Hilang Terus Terus Istiqamah Seorang Hamba Bertakarub Ke Allah Pada Allah Bina Wafil Hatta Uhibahu Dengan Amal-amal Nafilah Hatta Uhibahu Sehingga Aku Lebih Mencintainya Kata Allah Fa'idda Ahabtuhu Kuntu Sam'ahu Tidak 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 Aku Telah Mencintainya Kata Allah Kepada Seorang Hamba Kuntu Ini memang Ini makna kiasan Tidak Dimaknai Sebagai Makna Yang Pada Apa Apa Adanya Kuntu Maka Aku Sam'ahu Berada Dengan Pendengarannya Sakingnya Allah Mencintai Kepada Orang Yang Terkorup Seperti itu Jadi Seakan Akan Allah Itu Berada Pada Telinganya Si Sihamba Itu Dimana Sihamba Itu Mendengar Kemudian Ini Wawnya Waktab Kemudian Aku Itu Berada Di Penglihatannya Selama Dia Melihat Kemudian Aku Berada Di Tangannya Kata Allah Selama Dia Ini Memang Dimana Bisa Menegur Bisa Juga Dengan Kekuasaan Kemudian Aku Berada Di Kakinya Apabila Si Orang Hamba Itu Adalah Berjalan Dan Sehingga Si Hamba Itu Meminta Maka Pasti Aku Beri Seorang Hamba Itu Mengingat Pelindungan Pasti Aku Akan Melindunginya Nah Ini Jadi Makna Takorub Jadi Makna Takorub Itu Jangan Terbalik Jadi Pardu Tuntaskan Baru Nawafil Jangan Nawafil Digedeikan Pardunya Tidak Ini Di kitab ini Akan Dibahas Terkait Itu Poin Pertama Ada Ishan Dalam Beramal Gembar Membaca Al-Quran Senantiasa Melaksankan Kewajiban Mengutamakan Nilai Yang Paling Agung Pemurah Dan Memutamakan Orang Lain Berbanyak Amalan Sunnah Berdoa Berzikir Dan Istighbar Takut Kepada Allah Cinta Karena Allah Masih Banyak Poin-poinnya Cuma Tidak Saya Sampai Detil Kemudian Kitab Tauhid Udah Tadi Kitab Terkait Pi Ulumi Al-Quran Kita Belajar Terkait Imu Al-Quran Ini Karangan Di dalamnya Itu akan Dibahas Bagaimana Definisi Ul-Mul Quran Obasan Ul-Mul Quran Manfaat Mengerti Ul-Mul Quran Tokoh-tokoh Ul-Mul Quran Sepanjang Masa Dan Repensi Yang terbaik Di bidang Ul-Mul Quran Materi Pemberi Puasa Murkan Kadang-kadang Di masyarakat Masih Misalkan Surat Yang pertama Diturunkan Kepada Rasulullah Ada yang Al-Alaq Ada yang Al-Mudasir Dua-duanya Benar Nanti kita akan Bahas disitu Di kitab Ul-Mul Quran Terus kitab Yang diturunkan Oleh Allah Mula Jaman Sedangkan Toret Dan Injil Kaligus Itu Nanti Dibahas Kenapa Bertahap Tahap Seperti Itu Di Ul-Mul Quran Akan Dibahas Terus Misalkan Turun Quran Di Bulan Apa Kok Kurannya Turun Di Bulan Ramadhan Yang Kita Peringati Dengan Julul Quran Tapi Kok Bertahap Tahap Itu Bagaimana Hubungannya Kenapa Diperingati Di Julul Quran Tanggal 17 Ramadhan Tetapi Kok Bertahap Tahap Sampai 22 Tahun Gitu Ya Eh 22 Tahun 22 Bulan Oh Kenapa Tanggal 17 Ramadhan Diperingati Sebagai Nujul Quran Ini akan Dibahas Di kitab Fi Ulum Il Quran Itu Koror Yang ketiga Mungkin Manfaat Menghati Umul Quran Akan Memberikan Kepada Kita Image Yang Utuh Tentang Al-Quran Nukhari Dengan Menghati Umul Quran Membuat Kita Mampu Mengkontrol Tuduhan Tuduhan Sesat Dilancarkan Juga Mengetahui Memberikan Kita Informasi Penting Betapa Kerja Kerasnya Telah Diupayakan Ulama Ulama Besar Terdahulu Kemudian Nanti Ada Imam Mawabi Nanti Kita Bahas Juga Ini Ini Suplemen Memang Yang Menjadi Surya Teladan Kita Itu Rasulullah Tidak Ada Surya Teladan Yang Kita Teladani Kecuali Rasulullah Yang Paling Mulia Apa yang Dibawa Rasul Kita Harus Laksanakan Dan Apa-apa Yang Dilarang Rasul Kita Harus Jauhi Di kitab Rasul Itu Secara Resensi Kita Memuat Hadis-hadis Akidah Ibadah Akhlak Juga Ada Disampaikan Disitu Juga Memuat Hadis-hadis Yang Menguat Keimanan Kepada Allah Menguat Hubungan Dengan Allah Menguat Ikhlas Dalam Ibadah Menenang Rasa Cinta Kepada Nabi Juga Terkait Targib Buat Tahrib Itu Ada Ada Motivasi Terhadap Panjingsienan Terhadap Menakut-nakuti Juga ada Disitu Memotivasi Ada Hadis Tersebut Itu Dilarang Kemudian Ini Juga Kita Belajar Ulum 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 Saya Ambil Taisir Ulum Hadis Lil Mubtada Buat Pemula Ini Karangan Syekh Amru Abdul Muin Jangan Sampai Saling Hadisnya Doib Hadisnya Sahih Hadisnya Hasan Tapi Apa Yang dimaksud Doib Hasan Disebut Nanti Kita Akan Belajar Disitu Misalkan Misalkan Ada Hadis Anadopat Minal Iman Itu Hadis Doib Yang Diamalkan Misalkan Itu Padahal Hadis Doib Tapi Kenapa Bisa Diamalkan Nanti Kita Bahas Seperti Itu Insya Allah Akan Menghadirkan Guru Kami Disini Nanti Hadis Itu Kemudian Terakhir Ini Terakhir Kitab Tetapnya Mokoronya Itulah Ini juga Kita Belajar Usul Pikih Kadang-kadang Di masyarakat Masih Rancu Membinakan Hukum Mana Hukum Benda Mana Hukum Perbuatan Misalkan Rokok Rokok Hukum Menawan Kita Hukumnya Terhadap Rokok Terhadap Pelakunya Kadang-kadang Berbeda Karena Hukum Itu Berbeda Hukum Benda Dengan Hukum Perbuatan Nanti Supaya Lebih Penasaran Akan Kita Bahas Ini Usul Pikih Itu Usul Pikih Hanya Bahas Terkait Perkara Akidah Tidak Membahas Perkara Akidah Di sisi Kaidah Dasar Yang Paling Usul Usul Pikih Ada ilmu Yang mempelajari Kaidah Dasar Untuk Memahami Fikih Tanpa Usul Pikih Seorang Tak Mampu Memahami Fikih Secara Benar Nah Ini Beberapa Kitamu Koror Atau Kitab Tetap Yang akan Nanti Menjadi Bahan Kajian Di Majelis Sahabat Soleh Kita Belajar Juga Tab Cunaps Sufiyah Belajar Juga Kita Sariahnya Pikihnya Juga Ada Karena Jangan Sampai Apa yang disampaikan Ulama Jangan Sampai Tasawufnya Penyucian Dirinya Kena Tapi Pikihnya Tidak Itu Seolah-olah Sebagai Seorang Jindik Seorang Jindik Itu Karena Merasa Sudah Dekat Dengan Allah Merasa Dekat Dengan Allah Ah Tekudu Sholat Jangan Sampai Begitu Ah Tekudu Berbuat Sariah Lain Juga Sebaliknya Jangan Sampai Pikihnya Kena Tapi Tasawufnya Tidak Bagaikan Orang Pasik Sholat Asal-asalan Ibadah Asal-asalan Itu juga Sama Pembukaan Perdana Majelis Taklim Sahabat Sholeh Dari Awas Sampai Akhir Mohon Maaf Apal Ada Kekurangan Wa Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum Sampai Sampai Sampai